Kisah Nabi Hider alaih salam Suatu ketika Nabi Hider as berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab, melihat penampilannya yang saleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Hider. Budak itu berkata, bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau, tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya. Nabi Hider berkata, aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, tapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu. Sang budak berkata, aku meminta kepadamu biwajilah, bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik saleh, karena itu aku mengharap berkadarimu. Beliau berkata, aku beriman kepada Allah, tapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak. Budak itu terpana memandang Nabi Hider seolah tidak percaya dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak. Kemudian ia berkata, apakah hal itu boleh dilakukan? Tanda tanya, beliau berkata, engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Juwalah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Budak tersebut adalah budak mukatab, atau disebut juga budak kitabah, yakni yang dijanjikan oleh Tuhannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan Tuhannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Hider tersebut sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Tinggallah Nabi Hider bersama Tuhannya yang membelinya. Tapi selama beberapa hari lamanya beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik. Ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusai. Sangat tua. Nabi Hider merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika Tuhannya itu akan pergi untuk suatu keperluan. Beliau berkata, Anda telah membeli diriku sebagai budak. Maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu. Orang itu yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Hider. Berkata, aku khawatir akan memberatkan dirimu. Engkau tampak telah sangat tua dan lemah. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku. Baiklah kalau engkau memaksa. Kata orang itu, pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang. Di halaman rumah orang itu memang banyak berserak batu-batu yang cukup besar. Yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam satu hari, membutuhkan setidaknya enam orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Hider. Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka. Suatu ketika orang itu memanggil Nabi Hider dan berkata, Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluarga ku dengan baik. Beliau berkata, baiklah, tapi perintahkanlah pula aku mengerjakan sesuatu. Orang itu berkata, aku khawatir akan memberatkan dirimu. Beliau berkata lagi, tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku. Orang itu terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tapi karena memaksa, ia berkata, Jika demikian, buatlah batu-bata, aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini. Tanda seru. Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Hider. Bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya. Karena beliau memang dikarunia Allah berbagai macam karamah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali tapi ia tidak menemukan tumpukan batu-bata. Sebaliknya ia melihat suatu rumah cukup megah. Sesuai dengan yang direncanakannya, pada tempat yang disiapkannya. Ia tidak mengerti. Padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Hider di tempatnya. Dan berkata, Aku akan bertanya kepadamu Biwajilah, Siapakah sebenarnya engkau ini? Nabi Hider berkata, Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata Biwajilah. Dan kata Biwajilah itulah yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Hider yang namanya telah sering engkau dengar. Kemudian Nabi Hider menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak. Dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, Barang siapa yang diminta dengan perkataan Biwajilah. Lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi. Maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasa tanpa daging. Dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti. Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, Takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Hider? Siapapun pasti menginginkannya. Dan tanpa menyadarinya ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari. Ia berkata, Aku beriman kepada Allah. Dan aku telah menyusahkan dirimu. Wahai Nabi Allah, Andai kata aku tahu tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini. Nabi Hider berkata, Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik. Orang itu berkata, Wahai Nabi Allah, Silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluarga ku sesuka engkau. Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, Aku akan memerdekakan. Nabi Hider berkata, Aku ingin engkau memerdekakan aku, Agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah. Terima kasih. Menonton, Mohon subscribe dan like.